Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Ustman atau saya Nonsonogi Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru kepada rekan-rekan honorer berkaitan dengan dua surat edaran dari Menpan RB dan juga BKN yang berkaitan untuk pendataan non-ISN bagi rekan-rekan yang bisa masuk ke dalam database BKN nantinya Oleh karena itu, silakan disimak, gunanya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke, terima kasih Langsung saja, terkait dengan untuk pendataan non-ISN ini ada surat edaran yang dikeluarkan Menpan RB yang pertama kita lihat surat edaran pertama dulu yaitu di tanggal 27 Februari 2023, Bapak Ibu Nah, di sini perihal ataupun surat edarannya itu berkaitan dengan pendataan data non-ISN Nah, kalau kita lihat isi dari surat edarannya yaitu menindaklanjuti hasil pendataan tenaga non-ISN yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara bersama ini yaitu dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Nah, kita lihat poin penting yang disampaikan dalam edaran ini yang pertama yaitu data tenaga non-ISN yang disampaikan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor 41685 tahun 2022 tanggal 30 November 2022 sejumlah yaitu 2.360.673 ini adalah data hasil pendataan non-ISN tahun 2022 Bapak Ibu kemudian di poin keduanya berdasarkan data tersebut terdapat instansi yang belum menyampaikan SPTJM itu sejumlah 543.273 kemudian di poin ketiganya berkenaan dengan hal-hal tersebut kami harapkan saudara segera berkoordinasi dengan instansi yang belum melengkapi SPTJM agar menyampaikan SPTJM dan apabila tidak dapat memenuhi dipandang tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga non-ISN nah itu bunyi dari edaran yang dikeluarkan oleh menpan RP Bapak Ibu terkait untuk pendataan non-ISN yang berkaitan dengan SPTJM bagi instansi yang belum menyampaikan SPTJM dari hasil pendataan non-ISN nah ini untuk surat edaran pertama yang tebusannya langsung disampaikan ke sekretaris menpan RP dan juga ke kepala badan ke badan pengawasan keuangan dan pembangunan nah kemudian edaran yang kedua Bapak Ibu tentunya berkaitan juga dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan menpan RP 27 Februari 2023 yaitu dari BKN nah ini file-nya mana infonya sudah kami sampaikan di video sebelumnya Bapak Ibu namun disini kita sudah dapatkan file edarannya yaitu dari BKN yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023 yaitu perihal pendataan non-ISN nah kalau kita lihat disini surat edaran ini ditujukan kepada kepala Biro kepegawaian SDM Kementara Lembaga yang terlampir di dalam surat edaran ini kemudian kepala BKD BKPSDM BKPP Provinsi Kabupaten Kota terlampir nah menindak lanjuti surat Menteri Pan-RB nomor B yang kita baca tadi Bapak Ibu yang ini tanggal 27 Februari 2023 yang ditujukan kepada PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara hal pendataan non-ISN dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut nah disini ada 4 poin penting yang disampaikan dalam edarannya yaitu berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ISN secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggah atau upload SPTJM nah kemudian yang kedua sehubungan hal tersebut aplikasi pendataan non-ISN akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi upload SPTJM dimaksud mulai tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 31 Maret 2023 nah poin yang ketiga untuk memastikan jumlah pegawai non-ISN hasil pendataan tahun 2022 maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret 2023 tidak akan ada perpanjangan lagi dan yang keempat dalam hal instansi tidak dapat menuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga non-ISN ini surat edaran yang merupakan mendaklanjuti dari surat Menpan RB perihal pendataan non-ISN khusus untuk bagi instansi yang belum menyampaikan ataupun belum upload SPTJM pendataan non-ISN 2020 Bapak Ibu Nah untuk lampiran sendiri nah ini dia 120 instansi tersebut bisa kita lihat Bapak Ibu untuk lampirannya disini lengkap nama-nama instansi yang belum upload SPTJM ataupun belum menyampaikan SPTJM yang diberi batas waktu sampai dengan 31 Maret 2023 jadi pastikan daerah Bapak Ibu apakah sudah mengupload SPTJM atau tidak agar rekan-rekan sekalian masuk ke dalam database BKN untuk dijadikan sebagai data dasar tenaga non-ISN tentunya berkaitan dengan untuk menentukan kebijakan ataupun formula penyelesaian permasalahan permasalahan tenaga non-ISN di seluruh wilayah Indonesia Bapak Ibu itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan honorer terkait dengan dua edaran berkaitan dengan pendataan non-ISN yang akan dijadikan sebagai data dasar tenaga non-ISN untuk mengambil kebijakan penyelesaian permasalahan honorer semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa